Hadis pertama Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya Ia tidak boleh menganiaya dan tidak boleh menyerahkannya kepada musuh Barang siapa membantu keperluan saudaranya Allah akan membalas membantu keperluannya Barang siapa membebaskan seorang muslim dari kesusahan Allah akan membebaskan satu kesusahan dirinya Dari beberapa kesusahan pada hari kiamat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat Hadis riwayat Al-Bukhari Al-Bukhari dari Abdullah Ibn Umar Nomor 2262 Hadis kedua Bismillahirrahmanirrahim Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunia Nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah Wa man yassara ala mu'asirin Yassara Allahu alaihi pid dunia wal ahirah Wa man satara muslim Satara humwa hu pid dunia wal ahirah Wa man hu pi awunil abdi Ma kanal abdu pi ma kanal abdu pi awunil ma kanal abdu pi awunil ma kanal abdu pi awuni ahihi Ra'ahu muslim an abu hurairah Artinya Barang siapa melapangkan seorang mu'min dari satu kesusahan dunia Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat Barang siapa meringankan penderitaan seseorang Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat Barang siapa menutupi aib seorang muslim Allah akan menutupi aibnya di dunia dan akhirat Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya Hadis riwayat muslim dari abu hurairah nomor 4867